Tiga atlet sepak bola junior sulut, yakni Farel Wenas, Bintang Tiwa, dan Fatur Rahman Carlos kembali ke tanah air setelah mengikuti program pelatihan di Akademi Milan, Italia. Mereka disambut suka cita oleh keluarga dan pihak manitia SSK Roto Milan Akademi saat tiba di Bandara Samudatulangi Manado pada minggu sore. Buat dari kerja keras, ketiga pesepak bola muda ini mendapatkan sertifikat yang digeluarkan Milan Akademi sebagai peserta program pelatihan musim panas. Mereka mengikuti pelatihan bersama puluhan pesepak bola muda lainnya dari berbagai negara. Selama di Milan, kemampuan teknis mereka diasa dalam pelatihan yang digelar dalam dua sesi setiap hari. Di sana, hari pertika ini sudah mengikuti kem musim panas latihan walaupun hanya satu minggu di AC Milan yang dilatih langsung oleh Alberico Evani, Kiko Evani, dan Bapak Roberto Musi. Menurut mereka, anak bertiga ini terakhir saya bercerita dengan Alberico Evani, dengan Kiko, bahwa mereka baru seperempat dari kemampuan mereka yang keluar. Harus banyak pelatihan. Di sana, di sana bagus dan kendalanya itu dipanas. Setiap bagian, setiap menit itu harus dipasangkan rambut, air batu. Kalau pelatihan, di sana? Pelatihnya bagus-bagus, yang beda yang juga di sini. Dari sasulat ini apa yang didapat? Dari sana bilang apa yang harus dikembangkan? Program SSK Roto Milan Akademi digelar untuk membantu pesepak bola muda sulut meraih impian menjadi atlet profesional. Para pemain yang terpilih adalah murni berdasarkan hasil seleksi selama berbulan-bulan. Yongkelonda, Kompasifimanado, Sulawesi Utara